Hai tes on 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 uh oke teman-teman uh jumpa lagi di channel Joe pilot manasin si cita ini sekalian kerja sekalian prepare cek-cek untuk besok sanmori ya sanmori nya enggak jauh-jauh kita digresik aja ada tempat baru digresik untuk kumpul-kumpul para bikers ini temen-temen langsung aja aku nggak bisa ya naik dari kanan nih Oke sip bismillahirrahmanirrahim sampingnya sudah on kita gaskan lagi tampilan samping ya ini deh tipis-tipis aja temen-temen nggak perlu isi BPM banyak karena besok Jumat di gresik aja kayaknya temen-temen motovlogers ini merame ini full tim yo nikmatiai perjalanan ya temen-temen ratingku santai nih hehehe suaranya agak geremeng sedikit sorry ya puluh tipis-tipis ya lah puluh tipis-tipis nah ini rencananya temen-temen ini setangnya selama berapa tahun ya dari 2014 15 16 17 18 19 21 22 8 tahun ini aku akan ganti dengan tang MT 25 jadi agak dibawah sini ya nanti agak lebar lagi biar looknya lebih kece lebih mantap ada nggak ada kabar motif lagi kok santai-santai aja ngomong-ngomong ini ban gede juga lebih stabil ya kalau di lepas tangan dia akan lebih stabil lebih enak ya gini lah kalau tampilan di samping helm temen-temen makanya ini mau tes tampilannya keren nggak cuma kalau di kanan ini temen-temennya di sisi kiri nanti nggak kelihatan kamera kelihatannya ya di sisi depan kayak gini di sisi samping terus ke belakang gini aja temen-temennya kiri nggak kelihatan nah nanti kalau taruh di posisi tengah yang belakang nggak kelihatan jadi ya nanti kemungkinan nggak tahu deh lihat dulu deh makanya kalau bisa ya tampilannya tak kasih di atas kalau di atas kayak kejauhan gitu loh temen-temen jadi ya di enakin aja deh pokoknya enaknya kipara wah ini lampu merah ini panjang banget ini dapet nggak ya kalau kena merah lagi ya kalau kena merah lagi ya yuk kalian nikmat ya ayo nah kalau besok sanmori ini mau setting settingnya ini besok pagi mau gajah cerah ya jadi tampilan 360-nya ini cerah terus set setting di atas 1080 nah kalian nyimaknya ya di 1080 juga minimal 720 lah biar bagus ya kan untuk kelebihan dan kekurangannya posisi kamera yang di samping ini ya hati-hati kalau di sebelah kanan ini jangan dicontoh ya kayak aku ya ini akan aku di sebelah kanan kalau bisa kalian taruhnya di sebelah kiri teman-teman karena kalau kanan ini lebih kawan ya kalau kiri kan kalian bisa lebih ke kiri kamera setelah kiri kurangannya itu aja dan tadi udah dijelasin juga tampilannya yang sisi kiri-kiri nggak terlihatan jadi tampilannya yang sebelah kanan aja teman-teman kembali sama belakang terus kelebihannya ya masih kelihatan ya teman-teman sepertinya ini oke pokoknya pokoknya ini gak dipakai 360 hahaha dari situanya udah belum paham belum di Pusat Gawang di Joanne Oskar oke wah ini KT-nya protok-protok ini itu dikasih pelupasnya biar mantap oke teman-teman itu aja video gue ready dengan posisi kamera di samping ya tergantung selera sih kalian suka dimana di tengah samping atau di atas oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya jangan lakukan video yang lainnya bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton